Hingga saat ini belum ada pembahasan di Komisi 1 DPR terkait calon Panglima TNI. Anggota DPR Komisi 1, Def Laksono, menyatakan sebaiknya Presiden segera menyurati DPR siapa calon Panglima TNI pilihan Presiden agar segera dilakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Agustus mendatang. Memberikan waktu yang cukup, jadi jangan mendekat kepada masa pensiunnya Panglima TNI baru diproses ya. Tapi ya semoga di masa sidang yang akan datang, masa sidang yang akan datang kan Agustus, mulai Agustus ya, Agustus 15. Nah pada masa sidang itu sudah diajukan oleh Presiden sehingga sudah bisa sekitar 8 fit and proper dan Presiden tinggal tersara Presiden kapan melantik Panglima TNI yang barunya. Di tengah ramainya isu pergantian Panglima TNI, Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa baru saja memperbarui laporan harta kekayaannya kepada KPK. Pelaporan harta kekayaan ini memang menjadi kewajiban bagi seluruh penyelenggara negara. Sementara, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudhomargono dan Kepala Staff Angkatan Udara Marskal Fajar Prastiul sudah lebih dulu memperbarui laporan harta kekayaannya. Berapa harta yang dilaporkan oleh masing-masing Kepala Staff TNI ini? Mari kita lihat bersama, Saudara. Yang pertama adalah Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Saudara, yang melaporkan total kekayaannya sejumlah 179,99 miliar rupiah. Saudara harta ini meliputi sejumlah tanah dan bangunan di Jakarta dan juga sejumlah daerah lain serta aset tanah dan bangunan di Australia dan di Amerika Serikat. Selain tanah dan bangunan, Saudara, Andika juga melaporkan harta bergerak dan surat berharga. Dan laporan ini, LHKPN ini masuk ke KPK pada tanggal 20 Juni 2021 yang lalu. Selanjutnya, kita lihat bersama. Ini dia, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudhomargono yang melaporkan total kekayaannya sebanyak 11,36 miliar rupiah. Harta ini, Saudara, terdiri dari tiga rumah di Sidoarjo dan Surabaya serta aset 15 bidang tanah. Selain itu, Kasal juga memiliki sejumlah harta bergerak berupa mobil dan motor yang jika dinilaikan dalam rupiah, senilai Rp630 juta. Yudhomargono terakhir memperbarui LHKPN-nya pada 22 Februari 2021. Selanjutnya, kita lihat bersama. Pala Staff Angkatan Udara Marskal Fajar Prastio, Saudara, yang melaporkan total harta kekayaannya 12,17 miliar rupiah. Total harta ini meliputi sejumlah aset tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi di Jakarta dan Cianjur, Jawa Barat. Selain tanah dan bangunan, Saudara, Kasal juga memiliki harta bergerak senilai Rp335 juta. Marskal Fajar Prastio terakhir memperbarui data kekayaannya pada 16 Maret 2021.